Kauan perampok bersenjata api Polairut Poldaryau bersama Brimobda Poldaryau langsung meluncur ke lokasi kejadian menggunakan empat kapal milik Polairut Poldaryau. Petugas bersenjata lengkap berupaya merebut kembali kapal dagang tersebut. Tidak hanya dari perairan, empat personil Polairut juga melakukan refling dari atas jembatan Siak 4 dan turun ke atas kapal. Aksi tembak-tembakan terjadi saat petugas berupaya memasuki ruang nahkoda kapal. Dalam waktu singkat, petugas gabungan berhasil melumpuhkan ketiga pelaku dan membawanya ke Gakum Polairut Poldaryau untuk proses hukum selanjutnya. Rangkaian adegan tersebut merupakan simulasi penanganan dan penyelamatan kapal dagang dari aksi perampokan di Sungai Siak. Simulasi digelar untuk melihat seberapa jauh kemampuan dan kecepatan para personil Polairut dalam mengatasi aksi kejahatan di perairan. Dan bagaimana kita memanfaatkan teknologi dan perolatan yang modern ini dengan sebaik-baiknya untuk tempat menara optimas putusnya di Poldaryau. Misi-misi ke depannya? Di laut kita aja ya. Simulasi penyelamatan kapal dari aksi pembajakan itu juga bagian dalam rangkaian acara Hut Polairut Poldaryau ke-69. Simulasi yang diperagakan personil kepolisian disambut antusias masyarakat yang menonton langsung dari pinggir sungai dan atas jembatan Siak. Dari Pegangbaru Riau, Ahmad Nison, dan Wahyu Falatehan melaporkan.